. Penggunaan mobil rumah sekarang-sekarang ini sudah banyak dikemari oleh beberapa kalangan, bahkan bisa dibilang banyak di negara bagian barat. Mobil yang juga memiliki istilah RV, recreational vehicle, atau disebut juga sebagai motorhome, memang menjadi pilihan ketika seseorang tidak suka hanya tinggal di satu tempat saja, yang bisa dibilang nomaden. RV ini bisa dijadikan sebagai opsi pilihan utama, pasalnya selain dapat dikendarai sendiri, di dalamnya terdapat aksen interior layaknya sebuah apartemen mewah. Dan produsen rumah karoseri pun berlomba-lomba menciptakan mobil karavan, untuk memenuhi kebutan konsumennya. Salah satunya mobil garapan rumah karoseri, asal Jerman ini. Bukan hanya fitur yang lengkap mobil satu ini, juga dilengkapi garasi di bawahnya. Hombas berkelir putih ini memiliki dimensi panjang 12 meter, lebar 2,55 meter, dan tinggi 3,9 meter. Chasis yang digunakan adalah truk Mercedes-Benz Actros 2553 LLL 26 ton, yang mesinnya mampu menyemburkan tenaga hingga 530 PS. Interior bus ini dilengkapi dengan ruang santai dengan interior mewah. Di bagian tengah terdapat dua sofa panjang dari bahan kulit, lengkap dengan meja dan bantal. Bersebelahan dengan low-me ini tersemat minibar berikut mejanya. Di home bus ini disediakan satu ruangan dengan pintu geser yang bisa dibuka tutup dilengkapi dengan dua kursi dan meja untuk kebutuhan mengobrol dalam suasana yang lebih privat. Disiapkan pula kamar tidur dengan bed berukuran besar untuk dua orang dengan dilengkapi meja kecil berikut lampu meja. Interior bus ini selain dirancang dengan warna krem juga menggunakan panel-panel bernuansa kayu untuk memperkuat kesan mewah. Disediakan pula bed untuk beristirahat kru serta toilet. Untuk menghubungkan antar area, interior bus ini dilengkapi dengan lorong di bagian tengah. Bukaan jendela samping dibuat cukup lebar untuk memaksimalkan interaksi mereka yang berada di dalam kabin dengan lingkungan sekitar. Antara kabin dengan ruang kemudi sengaja tidak dibuat sekat atau dinding pemisah untuk memaksimalkan kesan lega. Untuk menikmati perjalanan, di belakang kabin kemudi disematkan dua sit berlapis kulit tipe captain seat. Kursi tipe captain seat ini juga dipasang untuk pengemudi dan asisten. Untuk fitur hiburan, tersemat audio system dari Bose Home Entertainment System. Vario Mobil merancang kabin home bus ini dengan sangat efisien dan fungsional. Lalu, berapa harga bus ini? Vario Mobil memang tidak mengungkapnya karena sangat bergantung dari desain interior dan bahan yang digunakannya. Tapi, sebagai gambaran kasar saja, Vario Mobil Signature 1200 ini bisa dibawa pulang dengan menebusnya paling tidak 1 juta pound sterling atau sekira 17 miliar rupiah. Jika suka dengan channel ini, like, komen, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda, biar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton channel kami. Terima kasih telah menonton!